Halo bosku welcome back my channel bosku balik lagi sama gue di pahlevi channel oke bosku apa kabar kalian semua bosku semoga kalian baik-baik aja ya bosku ya kali ini gue mau bagiin tutorial atau trik bagaimana kecara live streaming gaming baik dari Facebook maupun dari YouTube menggunakan handphone jadi screen dari handphone ke PC ya beskian nah ini khusus buat HP Android atau HP Nyang no support MHL ya MHL itu apa bosku MHL ya kita cari dulu artinya mahal biar lebih jelas ya bosnya MHL buat apa MHL itu adalah singkatan dari mobile high definition link adalah sebuah teknologi inovatifnya secara fundamental mengubah cara kita bekerja dan bermain merubah perangkat smartphone anda menjadi sebuah home theater Nah jadi gua persingkat aja bahasa ini artinya ini kita screen dari handphone kita ke PC ya tampilan handphone ke PC ataupun dari handphone ke TV ya bosku ya Nah biasanya kan youtuber gaming itu atau Facebook gaming itu rata-rata menggunakan Elgato ya dengan harga Elgato Coba kita cari kita lihat Elgato itu harganya berapa ya hai 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 lgatuh itu harganya kisaran dari 2 juta sampai dengan tiga juta ya hai 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 Elgato emang Elgato itu bagus tapi harganya itu lumayan terus dia coba nah ini harga Elgato ini harga tuh ini harganya Rp2.900.000 nih harganya bervariasi ya boski ada Rp2.700.000 Rp2.800.000 nah dengan cara gua ini kita bisa live streaming kalian bisa lihat sendiri contohnya kalian follow aja di Palefi gaming gua live streaming tanpa menggunakan Elgato cukup menggunakan dua alat aja ya boski ya alat itu harganya enggak sampai dengan kayak Elgato ya harganya mau tahu caranya bagaimana alatnya apa aja yang digunakan terus ikutin gua jangan lupa subscribe channel ini biar gua skin berkembang ya boski ya Oke let's go Oke bosku kita langsung aja praktek caranya bagaimana ini gua prakteknya menggunakan OBS ya Nah ini kita bikin skin baru aja biar lebih jelas kalau kalian ngelihat source ini kan kebanyakan pasti bingung Bang ini fungsinya buat apa itu kan langsung aja kita skin terus klik plus ini ini eh kalian bikin disini namanya apa ya namanya baru ya gua bikin aja tutorial jadi skin ini bisa membedakan settingan kalian pada saat live YouTube maupun live Facebook kan beda pasti settingannya nah tadi gua klik plus head terus gua masukin eh audio input capture ya biar suara gua ini masuknya sekarang suara gua udah masuk terus kita lanjut ke source selanjutnya terus kalau kalian mau nampilin wajah atau muka kalian di pojok bawah ini seperti youtuber-youtuber gaming ataupun Facebook gaming kalian kalian pilih head tapi kalian harus punya webcam ya boski dari HP kamera dari HP kalian juga bisa ya boski terus kalian plus F terus kalian pilih video capture device nah kalian di sini kalian tulis aja namanya apa webcam atau kamera bebas ya karena gua udah mempunyai settingannya atau sourcenya gua pilih aja kita add interesting terus gua pilih webcam nah sekarang wajah gua udah tampil disini nah kalau ini kegedean bosku ini kan kita mau taruh di paling bawah kan kita bisa perkecil dengan cara kalian tahan alt kalian keyboard kalian terus kalian geser sesuaikan dengan yang kalian inginkan ini juga geser terus cara kita mengecilkannya gimana sih nah kita ketik CTR plus shift tahan ya dua-duanya ya nah drag terus taruh paling pojok nah seperti ini ya kalau udah seperti ini selanjutnya apalagi sih Bang nah kita langsung aja praktek caranya alatnya apa aja ini gua gedein dulu biar gua kalian bisa lihat alat yang gua gunain gedein apa eh terus gua gedein dulu ya eh seperti ini cukup kali ya gini oke nah alat yang gua gunain gua cuma mempunyai dua alat doang yang gua pakai gua nggak pakai elgato ya boski seperti yang gua bilang elgato itu mahal ya boski alatnya kalau ini kepanjangan kalian bisa skip atau kalian bisa lewati aja video ini ini gua mau jelasin biar kalian paham ya konten ini buat yang membutuhkan ya boski karena kan rata-rata yang di YouTube itu tutorialnya kurang jelas ya kurang padat kurang jelas ya ini gua perjelas lagi alat yang pertama itu namanya USB capture card HDMI ya Nah yang kali ini ini yang gua gunai Yaitu video capture with mic rr garis miring L-lope ya Nah video capture itu banyak posisi yang macem-macem ya years HDMI ya ada yang harga 100ribuan ada harga 200ribuan nah ini harganya sekitaran 200ribuan kalau kalian budgetnya cuman ada 100ribuan ya nggak papa bosku bisa dipakai dan bisa digunakan ya Nah kelebihannya apa ini kelebihannya ini ini bisa mendetek suara ya ini bisa mabar sambil ngobrol sama teman mabar ya besok ya karena disini ada langsung mic dan headset ya besok ya Nah alatnya itu seperti ini ya besok ya Nah alatnya itu seperti ini video capture with make her love ya besok ya ini made in Cina nah disini ada HDMI colokan HDMI in dan out ya besoknya terus belakangnya lagi ada USB USB 3.0 dan ada mic dan headset ya besok ya terus sepaket dengan penjualan ini kita mendapatkan kabel USB nya ya ini buat kabel powernya ya terus alat yang kedua yang kita gunain ini alat terakhir ya kita kita membutuhkan kabel ya kabel converter ya kabel converter yang bisa menghubungkan handphone kita ke PC ataupun ke TV ya Nah gua pakai handphone Redmi Note 7 itu enggak support MHL ya udah coba pakai software menampilkan screen dari handphone ke layar itu hasilnya enggak maksimal ya ngelag para dan berat ya ya delay ya besok ya Nah setelah gua gunain ini alat ini ini namanya VX ya kabel VX converter ya Hai panjangnya itu 2 meter ya panjang ya terus ini harganya kisaran sama sih 200ribuan juga ya besok jadi total ya kurang lebih 500 ya besok dibanding kalian beli Elgato itu harganya dua juta sampai dengan tiga juta kaya dua juta juga itu yang second ya besok nah kabelnya seperti apa sih banget kabelnya seperti ini nih kabel VX nya ini recommended banget ya gua nggak di endorse ataupun dibayar sama VX ya tapi ini bagus nah ini apa ini kabel apa ini namanya kabel HDMI nya ya HDMI nya seperti ini terus dia mempunyai dua kabel kabel lagi kabel yang pertama yaitu USB nah kabel ini fungsinya apa kabel ini fungsinya buat kalian colokin kabel ini ke adaptor kalian ya besok ya adaptor casan handphone kalian nih ini adaptor gua usahain adaptornya yang original ya jadi kalian colokin ke sini seperti ini terus kalian hubungkan ke fungsinya itu buat nge-charging handphone kalian jadi pada saat kalian main game bisa sambil ngecasnya bosnya kalau kalian langsung colokin kabel tadi USB tadi ke PC dia nggak bakalan hasilnya maksimal ngecasannya ngecas daya baterainya dia nggak bakalan naiknya yang ada mentok misalnya 10% 10% aja nggak nambah 11 12 dan seterusnya Nah kita langsung aja praktek cara masangnya gimana settingnya gimana Oke kita pertama-tama-tama kita pakai HDMI tadi terus kabel USB nya tadi kabel USB nya kalian colokin ke USB berwarna biru ini USB 3.0 ya oke seperti ini kalau udah seperti ini ujungnya kalian colokin ke PC kalian ya atau ke laptop kalian USB 3.0 juga ya yang berwarna biru juga ya kita colokin dulu oke ini udah dicolokin powernya udah nyala ya bosku ya terus selanjutnya kita ambil kabel VX tadi HDMI kalian colokin ke HDMI in ya yang ini ya in jangan out ya bosku ya pingkan buat gambar masuk ya oke kalau udah kecolok dia bakalan berwarna hijau ya powernya terlihat merah nih sekarang udah hijau jangan lupa nah USB tadi masukin ke adaptor casan kalian ya Nah setelah itu kita lanjut ke kabel VX1 nya ya nah ini kan ada tiga nih beskini kita diberikan tiga yang pertama itu mikro-mikro itu buat handphone handphone yang dulu ya handphone dulu banget ya terus ada Pepsi mikro Pepsi dan buat iPhone nya beskir nah berhubung ini gua praktekin menggunakan handphone Redmi Note 7 yang nggak support ML kalian tinggal colokin aja dari yang mikro ini ke Pepsi jadi dia menghubungkannya jadinya converter ya meng-convert ya Nah setelah itu kalian ambil handphone ini handphone gua Redmi Note 7 terus jangan lupa handphone kalian kalian aktifkan mode the bugging ya beskirya cara ngeaktifinnya gimana kalian pilih setting kalian pilih setting terus ke tentang telepon nah tentang telepon terus kalian klik versinya MUI nya ini ya kalian klik sampai lima kali nanti muncul mode mode pengembang kalau handphone kalian sama kayak gua ikutin aja setelannya kayak gua setelan tambahan terus opsi pengembang terus aktifin USB debugging ya seperti ini nanti gua bakalan screen ke layar ya biar lebih jelas ya nah setelah itu aktif kalian colokin kabel ini ke handphone kalian oke terus kita harus wajib bikin scan baru kalian add setelah kalian add kalian pilih video capture device nah video capture device kalian pilih berhubung gua udah ada settingernya gua pilih nnd sting ini gua pilih namanya HDMI ya oke nah dia itu device nya itu dia namanya USB 3.0 ya nah terus kalian harus tambahin dulu ini ya display capture nah biar ini nanti bisa kelihatan ya sama kalian oke nah seperti ini gua kunci dulu ini buat menampilkan yang gua record ini ya bos ya oke kita pilih dulu video capture device tadi diaktif terus aktif nah dia munculkan bos ya di sini kalian pilih settingannya kayak gua kalau kalian belinya kayak gua ya dan pilih custom terus kalau kalian maunya versi HD resolution yang kalian pilih 19 20 kali 1080 ya setelah itu kalian pilih 60fps terus bawahnya format video kalian pilih mjpg terus color spice kalian pilih 709 terus color range nya itu kalian pilih full biar tampilannya full ya bos ya terus buffering kalian pilih disable jangan ada buffering ya kalau kalian pilihnya auto nanti ada buffering atau delay nya setelah itu kalian klik oke nah tampilannya seperti ini nah satu lagi bosku pada saat kalian menghubungkan handphone kalian ke kabel VX kalian pasti bakalan disuruh install aplikasi bawaan dari VX nah seperti ini aplikasi mirroring ya mirroring seperti ini nanti dia ada pilihannya di sini ya pilihannya ada mirroring modenya itu smooth ada tiga pilihan ya thread modenya ada tiga nih ada thread mode game mode sama smooth mode ya terus sekalian pilihnya smooth mode aja kalau gua terus Victor quality ini quality nya itu kalian bisa pilih ada empat pilihan ada yang smooth ada yang SD SD ini paling buruk ya kelek ya terus HD terus ada uh HD Ultra HD ya besok ya Nah gue pilih HD aja selebihnya udah udah selesai dan dia mengaktifkan otomatis bluetooth kalian ya Nah setelah itu kalian buka game kalian ya beskip ini gua buka game gua dulu nah ini gua bikin tampilannya biar full kalian klik kanan video capture device 2 terus transform roll fit to screen Oke ini udah di atas gambar kita ketutup kalian kalian tarik taruh taruh di bawah webcam atau bila perlu kalian taruh bawah sekali enggak bisa ya kalian taruh bawah webcam seperti ini ya Nah ini gambar gua gua hilangin dulu biar green screen ya gua filter terus seperti ini Oke udah jadi ya beskip gue kecilin dulu layar gua nya nah seperti ini nah ini udah otomatis menampilkan dari handphone ya jadi dari handphone gua ini enggak delay sama sekali ya nah iya enggak delay terus gambarnya journey kita coba di main di custom aja beskip kalau kalian bilang kalau kalian bilang ah itu karena mainnya di klasik Bang bukan di rank nah kalian follow dulu fanspec Facebook gua namanya palevi gaming nah disitu ada gameplay gua live streamingnya kalian bisa lihat itu ngelak atau delay atau enggak ya eh gue pilih johet kita coba praktekin aja ya meskip gue mau ngeliatin ke kalian dari handphone gua ke PC biar ada perbandingan tapi kamera gua cuman ada satu ya usb ya jadi kalian bisa lihat kita sendirilah grafiknya smooth atau enggak patah patah atau enggak kalau kalian menggunakan software seperti a power mirror itu delay terus berat ya bos gue walaupun kalian menghubungkan menggunakan kabel USB langsung ke PC ya pasti berat bos kalau ini enggak bosnya oke nah kalian lihat ini real ya bos ya apa yang ditampilkan di handphone terus di layar ini sama gerakannya ya bos ya gua ke bawah nah gua ke atas ini ah mati gua kan sama usb 4 3 2 1 nah jadi seperti itulah cara live streamingnya atau mirroring dari handphone kalian ke PC dengan menggunakan handphone yang gak support MHL atau handphone Android biasa ya jadi kabel PX tadi bisa digunakan buat handphone yang not support MHL ataupun handphone yang support MHL dan handphone lainnya karena itu converter ya bos ya terjadi semua fitur itu udah lengkap disitu ya bos ya Oke lah bos ya gua dari paling channel pamit untuk diri dulu ya bos gue jangan lupa dukung gua dengan cara like dan subscribe dan komen jangan lupa juga aktifkan notifikasinya pada saat gua upload video terbaru kalian bisa mendapatkan notifikasinya ya thank you bosku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati